Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Pak Jokowi, kenapa pelantikan dibuat tegang? Pak Jokowi, pelantikan presiden atau Perdana Menteri adalah saat-saat yang membahagiakan Dimanapun di dunia ini Seperti halnya pelantikan panjenangan pada 2014 tempoh hari Rakyat pun berbondong-bondong mengalu-alukan anda Berbut, jabat tangan, kemudian berlomba-lomba untuk selfie bersama-sampean Semua orang pun bercerita dan juga saling ceria Banyak tepuk gemuruh Tapi kali ini, kenapa suasainya agak berbeda ya? Kok dibuat tegang pak? Terasa semuanya itu seram sekali Bakal ada pengerahan 27 ribu personil keamanan Tentara dan polisi dikerahkan untuk mengawal pelantikan bapak Hampir bisa dipastikan akan banyak roadblock dan kawat berduri di mana-mana Kenapa pak Jokowi? What's wrong sir? Bukankah pelantikan kedua ini momen yang luar biasa bagi anda pak? Menang untuk periode kedua harusnya menandakan pengakuan rakyat terhadap kinerja anda Tapi kok bukan itu yang akan terlihat ya? Kenapa jendengan malah membentengi diri di balik kawat berduri? Kenapa anda harus dilantik di balik barikade barakuda? Di balik barisan keamanan bersenjata lengkap? Memangnya ada yang berani mengganggu bapak? Siapa yang berani? Gak bakalan pak Gak mungkin Rakyat oposisi takut semua sekarang Takut dikatakan radikal atau teroris Dan juga takut dikeroyok brutal Takut dipentungi gas pol dan ditendangi dengan sepatu laras Terus polisi mengatakan mereka tidak akan merespon pemberitahuan unjuk rasa oleh siapapun Intinya tidak boleh ada demo Mulai 15 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2019 Dengan alasan acara pelantikan panjendengan akan dihadiri para tamu VIP dari luar negeri Karena ada tamu asing itu perlulah ditunjukkan bahwa kita ini beradab dan santun Ini yang dikatakan pejabat tinggi keamanan di Jakarta Hanya saja pak Mengapa keberadaban dan kesantunan hanya diperlihatkan kepada para tamu asing saja? Kenapa begitu pak? Apakah dihadapan rakyat tidak perlu beradab? Juga tidak perlu santun? Maaf pak Saya bertanya karena sewaktu berlangsung rangkaian unjuk rasa mahasiswa Pelajar dan juga komponen rakyat lainnya Belum lama ini tidak terlihat Aparat keamanan tampil beradab apalagi santun? Begitu pak ke Jokowi Mungkin panjendengan tahu ada korban yang pecah tempurung kepalanya Ada yang wajahnya tak dikenali lagi Bahkan ada yang langsung masuk surga insya Allah Jadi sekali lagi sih saya bertanya Pak Jokowi kenapa pelantikan periode kedua ini terkesan sangr pak? Ada apa gerangan? Berbeda kontras dengan pelantikan 2014 Waktu itu rakyat senang anda menang Sekarang kok ada kesan rakyat tak tenang anda menang? Mumpung masih ada waktu Pak Jokowi bisa membuat pelantikan 20 Oktober nanti bersuasana relax Insya Allah bisa Dibuat santai saja lah pak Bukankah koalisi bapak sekarang menjadi mayoritas besar dan solid? Tidak ada yang harus dicemaskan Semuanya punya sampaian pak Ketua MPR orang bapak Ketua DPD juga Ketua DPR apalagi? Seribu persen Pak Prabowo pun sudah all out mendukung panjendengan Meskipun para pendukung beliau tak ikut Artinya yang tidak mendukung itu orang-orang nilmah semua Tak punya apa-apa Jadi sangat aman lah pak Tak perlu barikade atau perintang jalan Tak usah pula pakai kawat berduri Karena kesannya itu mencekam Terasa tegang Ini hanya saran sih pak Selebihnya terserah panjendengan 31.000 personel TNI Polri Itu mau pelantikan presiden atau eksekusi penjahat perang Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 31.000 personel gabungan Dalam rangka mengamankan Prosesi pelantikan presiden wangga presiden terpilih Joko Widodo Ma'ruf Amin Pada 20 Oktober 2019 Jumlah 31.000 personel gabungan itu terdiri dari onsur Polri dan TNI Entah apa yang menyelewati benak negara sehingga perlu menerjunkan pasukan begitu besarnya Untuk mengamankan pelantikan Selama ini rezim begitu nyaring menggulirkan narasi adanya rencana menggagalkan pelantikan presiden Dalam kasus tragedi Wamena saja jumlah aparat yang diterjunkan tidak sebesar itu Padahal Wamena jelas tidak aman Jelas ada pembantayan, pembakaran, pengerusakan, dan penjarahan Padahal dalam konteks keamanan kepala negara Keadilan itu adalah benteng penjaga pemimpin yang paling kokoh Bukan pas pampres atau pasukan TNI Polri Jika seorang pemimpin mampu bertindak adil maka ia akan selamat dari dakwaan rakyatnya Sementara rakyat ketika menemukan pemimpinnya adil maka rakyat akan berhenti menuntut haknya Rakyat justru sibuk mengerubuti kekuasaan untuk memberikan loyalitas Dan menjaga kekuasaan dari segala bentuk rongrongan Dari luar maupun dari dalam Sebaliknya, jika pemimpin zalim maka rakyat akan sibuk mengkritik pemimpin dan menuntut hak rakyat Sudah menjadi hak rakyat mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan jaminan keamanan dari pemimpinnya Dan sudah menjadi tugas pemimpin untuk bertindak adil, memberi rasa aman, dan mesejahterakan rakyatnya Dalam kondisi pemimpin bertindak adil, kekuasaan itu tak butuh jemteng Tak butuh penjaga dan pengaman Kekuasaan yang adil pasti akan diselimuti rasa aman sentosa Umar bin Khattab radiyallahu anhu adalah halifah yang terkenal begitu adil Karena itu, Tusan Romawi begitu kaget mendapati Umar Amirul Muminin tiduran di serambi masjid sendirian Tanpa pengawalan dan dengan baju kebesarannya yang penuh tambalan Namun, jika pemimpin itu zalim, ribuan bahkan jutaan pengawal tidak akan mampu menjamin keselamatannya Bahkan boleh jadi ancaman itu bukan dari luar, boleh jadi malah masih berasal dari internal barisan kekuasaan Sekarang pun publik bertanya, pelantikan presiden kok butuh 31 ribu personel? Apakah presiden dalam kondisi tidak aman? Jika demikian, ini menjadi bukti presiden tidak bisa berbuat adil Presiden zalim Karena kezalimannya pemimpin ketakutan kepada rakyatnya Pengamanan 31 ribu personel ini seperti membangk eksklusi penjahat berang Untuk memberikan efek jerak kepada rakyat Agar rakyat tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh penjahat berang Harusnya kalau urusan cuma pelantikan, seribu personel pun cukup Tapi karena pemimpin yang dilantik zalim, merasa tidak aman dari rakyatnya Maka pengamanannya dibuat heboh Urusan pemimpin itu bukan cuma pelantikan Tapi bagaimana mesejahterakan rakyat? Untuk urusan seremonial, tak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat Justru malah mengurangi jatah rakyat Coba bayangkan, 31 ribu kalau setiap personel biaya pengamanan 100 ribu Maka totalnya 31 miliar Coba kalau yang tugas cuma 1 ribu, biaya bisa dibutuhkan hanya 1 miliar saja Sisanya bisa dihemat sebesar 30 miliar Itu bisa digunakan untuk membantu korban bencana yang menurut Wiranto disebut membabani pemerintah TNI Angkatan Darat kerahkan pasukan tempur sampai teritorial saat pelantikan Jokowi TNI Angkatan Darat siap mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 Bahkan akan mengerahkan seluruh kekuatan Dalam pengamanan TNI sebagai bagian keamanan, kami siapkan seluruh kekuatan Tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia Tapi satuan teritorial dan badan berlaksana kita stand by fokus di event besar Kata kepala staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Perkasa saat jumpa Pres di Mabesat, Jakarta pada hari Selasa Menurut Andika, Panglima TNI Marsikal Hadi Jayongto Sebagai pengguna bisa meminta berapapun besaran pasukan yang akan dikerahkan dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR-DPR Pengguna Pak Panglima berapapun yang diminta kita siap Tapi karena kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini dan minggu depan Katanya, Panglima TNI Marsikal Hadi Jayongto sebelumnya menegaskan Pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia Polri akan menyiapkan kurang lebih 30 ribu personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Puan pun mengatakan prosesi pelantikan 20 Oktober nanti akan dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Ia pun meminta agar seluruh anggota DPR dan tamu undangan hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Terima kasih telah menonton!